hai 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 hey guys welcome back to my youtube channel di video kali ini aku bakal bikin video empis produk bulan Juni Seperti apa keep stay tuned jadi video kali ini aku bakal nge-share ke kamu semua tentang produk apa aja yang aku pakai selama bulan Juni jadi macam-macam nih ada skincare ada kosmetik kemudian ada beauty produk lainnya Oke apa aja yes yang pertama aku random aja ya jadi enggak harus yang detail banget dari ujung atas head to toe gitu jadi langsung aja yang pertama aku pakai adalah itu pelembab jadi kemarin sempat yang galau banget mau cari pelembab yang oke punya dengan harga affordable dan dari yang Korea dari yang USA atau Eropa dan ada yang lokal produk dan akhirnya disini ini aku ada yang aku suka dan enggak eh nggak cocok maksudnya sorry to say memang nggak cocok di muka aku yang sensitif banget jadi ada dari sorry yang ini yang suka jadinya itu dari the body shop vitamin E intense monsterizer cream nah ini khusus untuk kulit yang kering jadi aku udah habis dua botol ini udah habis banget dan ini boleh aku bilang teksturnya tuh bagus banget ya bagus banget lembab banget sebagus itu kalau kalian memang punya kulit seperti aku yang bener-bener dry kadang-kadang bergincak di daerah tison seperti ini aku recommended banget ini di body shop ini Oke jadi harganya nggak terlalu mahal juga ini sekitar range harganya 200ribuan kalian bisa beli di store body shop dimana aja di mall-mall besar atau mall-mall kecil jadi di sana ada dan ini bagus banget buat kamu yang bingung juga kayak aku cari yang pelembab teksturnya kayak gimana udah habis ya jadi as you can see udah habis banget dan disini mungkin masih ada sedikit teksturnya tuh enok banget bener-bener pam banget di kulit dan buat yang berjerawat juga enggak masalah sih kalau menurut aku ya di sini karena aku etna acne pro banget untuk bagian t-zone nya tapi dry skin banget untuk bagian pipi ini membantu banget buat kalian semuanya recommended banget jadi aku udah habis dua dan aku baru aja repurchase lagi karena sebagus itu guys recommended banget ya ini kemudian kalau dari lokal Oh mungkin aku enggak terlalu yang suka sampai kayak body shop tadi tapi bagus dan affordable juga harganya itu dari hadalabo perfect simple beautiful age looking skin nah tampilannya kayak gini efekensi ini pada labu tuh merupakan merek lokal yang bener-bener bagus ya cuman kalau untuk di muka aku sorry to say aku enggak recommended buat aku ya enggak tahu buat kalian karena tipe orang kan beda-beda ada yang dry ada yang anipro kemudian ada yang normal tuh toilet atau apa gitu kan jadi ini biasa aja menurut aku tapi kalau aku bilang sih ini bagus buat anak-anak yang umur 17-an kayak gitu jadi mukanya masih belum bermasalah kayak aku ya ini dicocok banget dan teksturnya sendiri di sini dia cepat banget meresap bedanya sama yang bodyship tadi ini mungkin lebih encer lebih cair nggak nggak selama yang bodyship tadi cuman ya eh not too bad lah ya buat pelembab gitu karena kan bakal ditutup sama bedak juga gitu oke itu adalah bu kemudian Allah yang terakhir aku ada Yuja niacinimide ini oke jadi first impression aku excited banget ya guys sama Yuja ini karena apa karena disini kan ada brighteningnya demonstraser kemudian ada blaming scare-nya jadi menurut aku kalau untuk kondisi kulit etnik pro itu kan bagus gitu ya cuman nggak tahu ya kalau di aku sendiri eh dia gampang meresap bagus cuman kalau di aku agak sedikit eh apa ya boleh dibilang kayak ada beruntusan gitu aku enggak ngerti apa karena kondisi aku pada saat menstruasi atau bagaimana cuman memang disini aku eh boleh recommended juga buat kalian yang enggak 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 ada yang enggak kena anek agni pro kayak aku jadi ini bener yang eh bisa banget untuk anak yang teenager banget gitu ya tapi kalau untuk akne pro seperti aku mungkin aku saranin buat nggak pakai ini dulu karena soal aku sih kalau lagi berjerawat kita pakai vitamin C itu nggak bagus juga buat kulit gitu sih katanya ya tapi so far so good sih untuk Yuja ini nggak masalah cuman nggak sebagus bodyship tadi dan kemudian aku suka banget pakai mistal water jadi aku bukan tipe kalian pakai apa sih istilahnya oil cleansing oil kemudian cleansing balm aku bukan tipe kayak gitu aku lebih suka yang ringkas banget itu pakai mistal waternya dari Bioderma H2 Oke ini udah abis dan boleh dibilang sih ini recommended banget buat kalian yang memang nggak mau ribet kayak aku maunya yang ringkas kemudian cepet abis bersih first cleansing kemudian second cleansernya dengan hem dengan apa face wash itu udah cepet banget dan ringkas banget ya good job buat body soft karena memang bener-bener recommended buat mistal waternya dan yang kedua ini favorit aku jagoan aku oke mungkin bentuknya memang agak besar ya tapi try this ini bener-bener affordable banget dan bener-bener bagus banget buat kalian ya mungkin eknetro kayak aku ini recommended banget karena habisnya juga lama banget guys ini bisa sampai tiga atau empat bulan ini habis di aku jadi bener-bener yang affordable banget kalau permani banget pokoknya dan nggak bakal bikin kantong kalian bolong kepada mahasiswa jadi ya aku recommended banget ini karena selain dia mengurangi beruntusan dan juga bagus banget untuk kebersihan muka kalian jadi harganya eh murah meriah ciumeong gitu deh next aku kita beralih ke yang namanya eh mungkin toner kali ya karena kan kita tahu kalau namanya kulit habis di bersih abis second yang penser itu pasti kering dan PH nya gak balance jadi kita kita perlu namanya toner dan disini aku pakai produk lokal Sensacia Botanical Sandalwood Dream Facial Toner oke first impression aku menurut aku memang biasa aja nggak ada yang efek gimana-gimana banget gitu cuman karena balik lagi ke kondisi di kulit kalian kalau kalian ngerasa kulit kalian itu adalah acne pro kayak aku aku recommended banget buat kalian skincare yang seperti ini kenapa karena nggak bakal menimbulkan efek samping di kulit kalian jadi bener-bener aman banget buat kulit kalian yang menjerawat dan kalian juga bisa tetap skincare walaupun keadaan jerawatnya lagi parah banget lagi breakout kayak aku ini bagus banget untuk membantu menenangkan kulit wajah jadi ya go with this oke banget kemudian ada masih dari produk lokal juga ini kemarin baru aku habisin satu bulan dan ini size-nya kalau nggak salah 30ml dari Avoskin ini toner super hydrating banget dan menurut aku ini ya bagus untuk kulit kering kayak aku jadi yang kombinasi kulit kering semua diakulah pokoknya enggak enak tapi buat kalian aku bakal berusaha untuk review lagi macam-macam produk mau dari luar mau dari lokal mau dari Korea aku bakal review buat kalian semua jadi kalian bisa compare nanti di reviewnya sama betul-betul yang lain jadi tergantung kulit kalian lagi ya jadi tergantung kondisi kulit kalian itu acne pro atau kering jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kondisi kulit kalian untuk membeli suatu skincare dan kalau menurut aku ini bagus banget buat menghydrate kulit yang kering ya jadi ya nggak bagus-bagus yang gimana banget cuman kalau di aku ya good lah gitu untuk yang namanya hydrating toner untuk kulit kering dan untuk yang terakhir ini dari Estee Lauder mic micro essence oke jadi kemarin aku nyoba yang travel size guys kecil banget ya ini kayaknya nggak ada 7 mili jadi yang ini satu paket aku belinya sama Estee Lauder ini cuman aku bakal review ini dulu jadi Estee Lauder ini aku nyoba kemarin kan aku takut banget beli produk yang bener-bener high-end ternyata nggak cocok di aku itu kan rasanya ngenes banget ya kan jadi cara terbaik ya tips and tricks kalau mau beli produk skincare mending cari yang travel size guys cari aman aja jadi begitu nggak cocok kalian nggak bakal lebih banyak dan hemat juga di kantong tapi kalau kalian ngerasa itu bener-bener bagus pada saat pemakaian sebulan seperti aku oke you can buy everything you want gitu as long cocok banget di muka jadi ya go for it dan ini ini recommended banget oke memang high-end tapi kualitas harga menentukan kualitas balik lagi ya oke this is the best dan this is recommended this is my holy grill and kemudian aku ada essence disini aku essence-nya mungkin cuman ada oke ada dua ya cuman untuk yang Korea punya ini dari snailbee high content essence sorry content extend dari benton oke ini produk lama dan sumpah ini susah banget buat dicari guys dan aku tuh gimana ya di saat lagi hype-hypnya produk benton gitu dan bener-bener susah banget buat dicari begitu dapat di satu e-commerce aku berusaha untuk langsung aja resize fullnya gitu loh yang 60 milik katanya revie-nya sebagus itu dan kalian mungkin bisa langsung belian travel size untuk nyoba kalau menurut aku sih disini lumayan bagus sih untuk menghydrate ya jadi gunanya essence itu kan untuk namanya melembabkan untuk next step kemudian gitu loh namanya kulit jadi lebih flumpy lebih ready to wear untuk memakai skincare lainnya dan menurut aku this is the best thing sih kalau menurut aku cocoknya kulit aku pada saat itu ini cuman untuk sekarang aku masih pakai si Estee Lauder ini guys jadi ini recommended banget buat kamu semua semua yang suka dengan produk Haya oke dan disini untuk eh apa ya untuk eh untuk serum sendiri aku masih galau banget sumpah aku regal banget karena bener-bener punya kulit yang sensitif skin banget jadi disini aku jatuh cinta untuk sekali untuk pertama kali dengan satu serum yang bener-bener bagus banget sumpah kalian harus coba banget sih dan kemanapun maksudnya untuk video-video kemarin juga aku sempat bilang kalau aku suka banget sama produk ini Oke ini adalah Estee Lauder Advanced Night Repair oke this is the best holding glitter ya jadi satu paket sama sih essence-nya ini adalah dua pasangan yang bener-bener melengkapi guys jadi mungkin memang mahal tapi trust me ini tuh bisa habis sebulan sampai dua bulan kalau kalian daily routine pakai di malam hari jadi aku cuman pakai ini tuh di malam hari aja jadi nggak pakai siang hari siang harinya aku masih pakai si hydrating toner untuk aku skin ini ataupun aku pakai si benton ini juga gitu cuman kemalam hari aku pakai si Estee Lauder dan ini bener pada saat pagi hari kulit kalian tuh kayak pantat bayi guys dan bener-bener halus mulus plumpy banget dan kayaknya bakal beli lagi deh walaupun memang harganya maksudnya mahal it's not about money guys tapi kalau memang bagus buat kulit kalian ya why not ya iya nggak sih bener kan oke this is my holy grail dan kemudian untuk cleansing foam aku disini nggak nggak terlalu gimana ya kalau untuk cleansing foam ya aku mungkin lebih decide buat milih serum milih moisturizer atau milih essence itu lebih suka yang berubah-berubah gitu loh tiap tiap bulan gitu tapi kalau untuk cleansing foam karena aku punya kulit yang balik lagi aku bilang tadi agak kering kemudian sensitive jadi aku tetap pakai satu produk dari ini spray ini yang green tea green tea cleansing foam ini jadi ini bener-bener yang paling aman menurut aku dia ini nggak bikin kulit ketarik atau gimana cuman kalau untuk lagi berjerawat ini recommended banget buat kalian dan berusaha untuk menenangkan kulit berjerawat jadi mungkin banyak yang dari kalian lagi mukanya berjerawat kena PMS nah ini lumayan untuk mengurangi namanya beruntusan guys jadi harganya juga nggak terlalu mahal sih kalau menurut aku ya untuk green tea cleansing foam ini dan ini botol travel size yang lama aku kebetulan ada sih yang yang besarnya yang yang untuk baru untuk produk ini cuman ya masih dipakai jadi masih dikampang namanya jadi aku nggak liatin ke kalian tapi kurang lebih seperti ini contohnya ya dan kemudian dari tone-up krim aku pasti pakai ini spray juga di sini cuma aku sih nggak terlalu suka teksturnya guys bagus cuman nggak terlalu suka di aku di akunya nggak terlalu suka gitu karena apa kadang-kadang kayak ngerasa white case banget gitu kan namanya tone-up krim pasti kan white case banget di kulit dan meninggalkan bekas putih cuman balik lagi karena pakai bedak atau apa jadi ke cover dengan baik ya gitu aja sih kalau menurut aku reviewnya kemudian eh oke itu habis untuk skincare dan untuk ke produk shampoo haircare routine disini aku cuman pakai body shop strawberry clearly cleansing shampoo oke ini yang full full purple hair ya 60 milion seperti ini guys yang udah habis banget dan aku suka banget bau strawberry nya bener-bener refreshing banget dan balik lagi body shop tuh kayaknya bener-bener bagus banget untuk kualitas produk haircare kemudian body care yang juga jadi kalau kalian suka yang seperti ini yang jadi go for it ini bagus banget kemudian aku ada haircare routine ini dari makarisu higher energy ini morning dew fragrance ini kadang kan kita ngerasa kalau kita beli sate atau apa kan bau banget ya rambutnya atau kalian berkendirikan dan motor jadi pada ribet keramas misalnya kalian nggak sempet keramas atau nggak sempet buat catokan aku rekomendasi ini sih ini enak banget baunya dan bener-bener meresap banget jadi bau asap atau apapun dihilangkan guys and then the last but not least itu apa untuk yang lip cream product oke aku setia banget sama si makeover ini ini yang nude nomor berapa ya ini 10 ya kalau nggak salah ya guys correct me if I wrong jadi nomor 10 ini nude banget dan cocok buat buat kalian yang gak suka terlalu glam gak suka terlalu yang merah banget kayak mungkin kayak begini karena memang hari ini aku pengen banget cerah ini cocok banget buat kalian yang seharian ber rutinitas karena memang bener-bener sawit itu dan bener-bener memberikan kesan yang flawless di kulit wajah oke itu tadi adalah skincare rutin kemudian hair care ada beberapa aku selipkan dan lip cream aku beberapa selipkan oke next ya nanti aku bakal bikin banyak banget em this product dan peserta reviewnya apa aja yang aku pakai selama satu bulan berikutnya atau bulan lalunya itu aku bakal info ke kalian juga oke oke thank you so much for watching and I see you next video please like subscribe and comment bye bye